yang sering terlupa, saya sendiri sering terlupa itu lupa memasukkan ini jadi selupa memasukkan ini kalau sudah disoder ah rasanya ingin meso halo brother assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau membuat kabel konektor input output mixer ke crossover aksesoris ya dan juga input mixer ke hp jadi saya biasanya pakai yang pakai merek neotrick untuk slr nya karena ini cuma tinggal 1 terus harganya juga mahal, saya sedikit irit jadi lahirnya saya pakai yang bma yang umum dipakai kalangan menengah ke bawah, jadi seperti itu yang istimewa disini saya mencoba pakai kabel kelas sultan apa itu ini saya mencoba pakai ini pakai merek klotz jerman mc2000 oke high grade mikroponic cable ekstra low kapasitan jadi kapasitansi nya sangat rendah jadi mengurangi noise noise nya sangat kecil saya mencoba pakai ini nanti pengaruhnya apa kalau di telinga orang awam dalam artian dalam bahasa sininya kuping kaleng itu gak akan berbeda jauh dengan kabel-kabel merek biasa pangrekanare merek BMA dan sebagainya oke kita coba pasang ini tinggal selesai semua tinggal satu saja ya kita coba solder secara saya mungkin berbeda orang beda ini cara saya mensoder ini sudah saya kelupas ya kita tinggal tambahin timah saja saya tambahin timah di ujung-ujungnya terus sama groundingnya ini saya bagi dua yang satu buat grounding pin satu yang satunya lagi buat grounding body karena ada juga orang yang membuat grounding pin satu sama ground body itu di jumper kawat di kabelnya boleh saja monggo selama yakin mana yang bagus kita laksanakan oke ini kita buka dulu karena yang sering terlupa saya sendiri sering terlupa itu lupa memasukkan ini jadi selupa memasukkan ini kalau sudah disoder ah rasanya ingin meso sudah rapi-rapi ternyata lupa memasukkan penguncinya ini oke kita masukkan dulu ya sekali lagi ini cara solder saya ya sampai kalau menganggap baik rapi dan cepat bisa ditiru ataupun diabaikan saja kalau kurang bagus menurut anda-anda semua oke groundingnya kita kasih kabel tube biar rapi sedikit lah juga mencegah lepasnya lilitan kabel yang sudah saya sadar ini biar enggak semerawut dalam arti kasarnya sedikit saja kita bakar biar rapi saja oke setelah itu kita kasih timah untuk konektornya saya zoom dulu ya biar jelas oke kita harapkan biar pas setengah kita kasih timah setiap konektornya secukupnya biar nanti lebih mudah nempel saat solder kabelnya oke konektor sudah groundingnya ini single grounding body jangan lupa sebelum dipasang kita cek lagi pin-pinnya kadang kita walaupun sudah hafal kita teledor akhirnya lupa dan terbalik ini ya kita pasang dulu untuk pin 3 saya pakai yang warna yang warna biru sedangkan pin 2 saya pakai yang warna merah kita pasang yang pin 3 dulu harus benar-benar matang soldernya biar tidak mudah lepas oke pin 3 terpasang selanjutnya akan ganggu ini kamera sebenarnya pin 2 terpasang ground di pin 1 ini terlalu panjang kita potong saja kita tambahin timah biar lebih mudah biar langsung nempel oke kuat 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 panas tinggal crown bodinya terlalu panjang juga oke kita tambahin timah sedikit sudah siap oke ini hasilnya seperti ini cara saya ya bisa ditiru kalau dianggap bagus bisa diabaikan kalau kurang bagus oke ini saya pakai groundingnya saya bagi 2 masing-masing untuk pin 1 dan grounding bodi ada juga yang groundingnya cuma 1 terus bodinya dicampur kawat langsung disini itu ada juga harus terserah mana yang dianggap mana yang yakin lebih bagus yang mana kita laksanakan saja oke kita masukkan pengamannya oke sudah pas kita masukkan ke apa namanya keongnya rumahnya keongnya biar pas lah oke ini sudah pas tinggal pengunci tinggal pengunci seperti ini ini pas kita masukkan masuk masuk dulur masuk dulur oke seperti ini jadinya ini kabel-kabel RR konektor yang 3 pakai BMA yang satu pakai Neotri ini lebih mudah enggak ada cara yang khusus enggak ada cara khusus harus bagaimana harus bagaimana karena enggak ada cabangnya cuma satu ke satu atau dari female ke ke milnya ya ini yang enggak boleh atau dihindari masalah sepilih namun sering diabaikan oleh sound engineer atau sound-sound engineer yang kelas seperti saya saya juga sering mengabaikan hal seperti ini kenapa ini yang dari HP ini yang dari HP lurus terus menuju mixer LR nah disini cabangnya pakai yang ini ini masalah sepilih yang sering diabaikan termasuk saya hindari yang seperti ini kenapa karena daya mengalirnya sumber input atau audio berjalannya itu akan nanti berbeda waktunya jadi yang ini lebih cepat yang ini sedikit lebih lama karena ada tambahan kabel walaupun itu dalam waktu millisecond ataupun nanosecond ataupun microsecond sangat cepat dan enggak bisa terdeteksi oleh telinga ataupun mata kita kecepatan suara itu ya jadi sebaiknya diputus disini di model Y jadi di model Y disini ini kabel utama langsung dipararel panjangnya sama seperti ini jadi untuk mencegah delay yang terjadi di perjalannya input suara itu sendiri jadi ini masalah sepilih namun sering diabaikan karena memang tidak tidak ada efeknya kalau dilihat secara langsung yang kedua lebih simple lebih mudah dan lebih irit kabelnya untuk yang konektor speaker di box speaker itu malah lebih irit konektornya juga kalau ini lebih irit kabelnya jadi hindari yang seperti ini kalau bisa kalau tidak bisa tidak apa-apa saya juga akan mengabaikan saya juga mengabaikan seperti ini saya pakai yang seperti ini jangan ditiru oke oke sekarang sudah selesai semua ini cara saya menyoder konektor aksesoris mixer crossover dan sebagainya yang membutuhkan SLR konektor ataupun AKai jack seperti ini oke kurang lebihnya mohon maaf ya telur berhater semua Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum semoga bermanfaat